Hai what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Oke teman-teman sesuai request dari teman-teman untuk membuat satu buah video tutorial memperbaiki televisi yang protek dan cara menonaktifkan protek jadi kebetulan saya telah kehadiran kedatangan terpisi lcd-shop ya yang keadaan protek-protek dan maaf untuk suara sekarang keadaan perlu pilih ya teman-teman beberapa hari ini ini alhamdulillah cukup mendingan sehingga suara sedikit terganggu Oke dia televisinya nih gedip-gedip jadi disini saya bakalan mencoba mengupgrade ya sebenarnya TV ini sedikit komplikasi ya Kenapa demikian ada beberapa kerusakan yang terjadi di televisi ini baik itu di rangkaian driver berbaik kliknya lampu latarnya dan juga polarizer kita lihat sudah sedikit mengelupas-mengelupas nah disini sih kita akan fokus memperbaiki untuk rangkaian baik kliknya yang telah apa lampu latarnya lanjut oke ini dia untuk penampakan deronnya jadi televisi ini lampu latarnya menggunakan lampu TTL ataupun lampu neon yang disitu ada rangkaian inverter baik kliknya di sini saya bakalan membuka dulu skrup-skrup di sini jadi sesuai pemerintahan dari yang punya jadi televisi ini bakalan kita upgrade atau kita ganti lampu latarnya menggunakan LED ya menggunakan lampu LED namun sebelumnya kita lihat di sini power supply nya 12 volt kemudian ada pin protect yang kalau kita upgrade atau kita ganti nanti kita harus menonaktifkan pada jalur pada jalur proteknya sehingga eh televisinya bisa bekerja sedia kalah ini ada jamperan yang akan kita buat nanti di ujung-ujung video ini jadi saya akan menyediakan terlebih dahulu alat-alat yang harus kita gunakan saya menggunakan tiga batang LED tujuh kancing yang tiga pol produk tegal tag dan juga LED driver nya atau untuk menghidupkan lampunya LED driver yang bisa dikontrol ya dan di sebelah kanan ini ya biarlah nih kita nanti bisa masuk ke factory menu atau menu resetnya kita untuk menonaktifkan pada reset lock nya atau backlink kuncinya ya atau dalam keadaan terkunci sekarang ini ini nanti bisa kita buka juga akan saya perlihatkan cara membuka factory reset atau telepisi dalam teradaan terkunci Oke selanjutnya kita buka dulu panel depan untuk melepas rangkaian Lemp, info e- sammaver w utilizam tes, tSC, bentuk unis lanjut hai 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 heboh hai seni Hai setelah rangkaian backlink dan lampu CCFL TTL ataupun lampu neonnya sudah terlepas selanjutnya kita bakalan merangkai dulu rangkaian backlink LED nya jadi terdiri dari 3 baris 7 kancing yang saya susun seperti ini 3 seperti lampu LED pada umumnya jadi untuk rangkaian LED driver nya untuk menghidupkan lampunya itu tergantung LED yang digunakan jadi voltage nya menyesuaikan dan juga kabel jumperan nanti kita untuk men-share dari ketiga lampu LED ini menjadi satu dan juga rangkaian power plus supply nya oke disini kita perhatikan kita akan men-share disini ada tanda min plus ya plus ketemu min plus ketemu min kemudian min dan plus lari ke inverter backlink nya seperti ini adalah rangkaian min ada tanda min disini kemudian kita hubungkan ke plus begitu selanjutnya jadi ketiga baris dari LED ini semuanya mengapa di seri ya di seri tiga baris 7 kali 3 kemudian kali 3 menjadi 63 volt nantinya untuk beban tiga baris ini atau kurang lebih 21 LED ya oke setelah itu nah ini adalah yang bawah ini adalah min nya nanti yang lari ke rangkaian LED driver nya atau rangkaian untuk menghidupkan lampu ini ini adalah min nya oke selanjutnya yang atas adalah plus nya jangan sampai kebalik karena kebalik ya lampunya nggak hidup oke seperti ini min ketemu plus min ketemu plus kemudian min dan plus nya yang atas min nya yang bawah hanya dua jalur yang menuju ke rangkaian LED driver universal nya oke saya siapkan dulu LED driver universal nah seperti ini disini banyak sekali pilihannya yang untuk kita solder kan namun cari yang simple saja out dan ini adalah input ya PCC on off kemudian adjust adjust untuk mengatur terang dan redupnya cahaya kemudian ground oke langsung kita solder kan yang plus ke plus yang min ke min hanya menggunakan dua jalur saja jadi rangkaian universal ini apa namanya menyesuaikan bebannya jadi tidak perlu lagi kita adjust adjust seperti ini step up maupun step down tapi ini ada rangkaian maksimalnya ya Insya Allah mungkin sekitar maksimal 80V ya kalau tidak salah oke sudah terpasang seperti ini dengan 3 baris LED 3 jalur kita nanti posisikan ya untuk kejarangan ataupun kerapatan dari di lampu ini oke langsung langkah selanjutnya kita coba pasang jalur PCC input kemudian switch on off kemudian adjust kemudian ground nah ini ini jadi di sini ada tulisan on off di LED universal kemudian di rangkaian power supply juga ada tulisan BL on ya BL on atau di yang lain itu kadang ada tulisan ena ya artinya enable ya BL on kemudian kemudian kita coba pasang dulu untuk adjustnya kemudian PCC nya ya PCC nya kita solder ke bagian 12 volt ya jangan khawatir ya teman-teman karena disitu di PCB nya ada tulisan di poin PCB nya ini ada tulisan 12 jadi insya Allah tidak akan salah jika benar dalam pemasangan poin-poin PCC 12 volt sudah kemudian ground ground bebas gimana saja yang penting ground kabel yang warna hitam oke seperti ini jangan sampai salah PCC on off adjust dan ground oke langkah kedua saya kira sudah selesai selanjutnya karena rangkaian LED ini di menggunakan sistem apa namanya protect jadi kita harus menonaktifkan proteksi nya agar TV ini bisa hidup normal ya enggak kedip-kedip caranya cukup mudah kita hanya menggunakan resistor 10k kita solder kan dari pin 13 ke ground disini pin 13 kita solder kan ke ground nanti saya zoom nah ini ground nya sudah sih cukup begitu saja untuk menonaktifkan pada IC ini sudah sih cukup begitu saja untuk menonaktifkan pada IC ini selanjutnya selanjutnya kita posisikan ini adalah posisi untuk menghidupkannya jadi kita paksa on dulu ya kita tes dulu untuk menghidupkan pada rangkaian LED nya ini apakah bisa berhasil tadi karena posisinya sudah terlock terkunci dan belum kita reset dan sedikit koreksi untuk adjust nya tidak saya pasang karena tadi tidak mau hidup lampu rangkaian LED nya sehingga untuk adjust nya saya biarkan saja jadi yang hanya terpasang adalah BL on PCC dan ground untuk adjust nya tidak saya pasang saya lepas kembali oke kita coba paksa on dulu untuk masuk ke menu reset nya yaitu pin input ya tiga apa tombol tiga dari atas kemudian tombol min yang paling bawah seperti ini kemudian kita colokkan ke listrik sampai lampu led nya hidup dan lampu lampu indikator nya hidup dan lampu led nya hidup seperti ini sudah hidup sudah tunggu untuk lampu led nya nah oke berarti berhasil TV nya lampu nya sudah hidup normal namun ini harus di reset dulu oke teman-teman kita rapikan dulu led nya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih setelah lampu led nya kita rapikan kemudian LCD nya juga kita pasang sekarang sekarang kita coba untuk kembali masuk ke service mode ataupun factory menu seperti tadi input dan volume down lalu colokkan stop kontaknya ke listrik tahan sampai lampu led hijau nya menyala kalau sudah menyala hijau lampu led indikator baru kita lepas oke ini sudah hidup oke hidup gambar normal ada tulisan K nanti kita coba masuk lagi untuk ke menu nya menu factory menu nya ini kita lihat apa namanya pola led hijau nya memang sudah rusak kemudian untuk masuk itu adalah CH down dan volume down tahan bersamaan sampai masuk ke menu factory nah seperti ini potus 32M 400M kita mainkan remote masuk ke nanti masuk ke menu menu L reset back klik reset terus gulir-gulirkan ke kanan ataupun atas bawah kalau nggak bisa sampai ke menu L reset nah seperti ini L reset kemudian kita EPP clear kita on kan LL reset biarin aja nggak usah di nol kan kalau bisa di nol kan silahkan namun yang EPP clear nya kita on kan nanti kita balik lagi ke menu yang awal tadi atau di EPP clear nya di on kan kemudian dipecek ok untuk menyimpan kita balik lagi ke mode asia menu asianya nah ini factory enter yaitu asia kita klik ok atau kita simpan disini nanti layarnya akan ngeblank hijau maka reset nya sudah terkunci atau sudah di reset atau tidak terkunci lagi nah oke sudah running tunggu sampai hijau nah kalau seperti ini silahkan cabur stop kontaknya lalu kita hidupkan lagi oke kita hidupkan lagi stop kontak kita colokin oke sudah hidup oke Alhamdulillah tulisan ukanya sudah tidak keluar lagi tv nya sudah normal tinggal lagi apa namanya polarizer nya yang masih bermasalah atau harus diganti polarizer nya ini oke kita scan dulu untuk siaran UHF nya sekali jalan mungkin ini cukup sekian dari saya apabila bermanfaat silahkan like komen dan share bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih maturnumun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat semua sukses selalu buat semua selamat menikmati